Intro Halo warga Kota Medan, berikut kami rangkum kilas balik sepekan pemerintah Kota Medan Periode 15 Maret hingga 20 Maret 2021 Bersama saya Tari, berikut liputan Pemko Medan membayar insentif tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien COVID-19 di rumah sakit umum daerah Dr. Pirmadi maupun puskesmas di lingkungan Pemko Medan Sebagai upaya meningkatkan PAD Kota Medan, Pemko Medan secara perlahan akan mengurangi dilakukannya pembayaran tunai Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melaunching pembayaran uji kir atau uji kendaraan bermotor non-tunai menggunakan bang sumut teman Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution membuka secara resmi Musabah Koti Lawatil Quran atau MTQ ke-54 tingkat Kota Medan tahun 2021 Ketua TPPKK Kota Medan Nyonya Kahyang Ayu melakukan kunjungan kerja sekaligus melakukan pembinaan PKKKB Kesehatan di kantor camat Medan Timur Jalan H.M. Saib Medan Pemerintah Kota Medan mulai melakukan pembersihan di gedung Warren Huis yang menjadi salah satu gedung bersejarah di Kota Medan Wali Kota Medan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan kejaksaan tinggi Sumatera Utara membantu Pemko Medan dalam menyelamatkan keuangan negara dari pembayaran retribusi pajak Sebagai bentuk dukungan kelancaran pelaksanaan latihan integrasi Taruna Reda Nusantara atau Lasitarda Nusantara Wali Kota Medan meninjau gedung Madina Almunawaro Asrama Haji Jalan Jenderal Besar Ahana Sution, Kelurahan Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor Wali Kota Medan melakukan peninjauan langsung pelaksanaan vaksinasi para penyandang disabilitas dan rohaniawan yang dilakukan di Gereja Betel Indonesia atau GBI Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting, Kilometer 11,5 Kota Medan Wali Kota Medan menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Perajaan, Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2021-2026 Di awal Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman Medan Yaitulah tadi rangkuman kilas balik selama sepekan pemerintah Kota Medan Jangan upantur selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mengikuti 5M Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan Mari bersama kita dukung pemerintah Kota Medan menjadikan medan yang berkah, maju, dan kondusif Kami pamit undur diri dan sampai jumpa